Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Maedun menerjunkan 795 petugas untuk melakukan sensus pertanian di Kabupaten Maedun mulai 1 Juni hingga 31 Juli 2023. Para petugas tersebut terbagi di 15 kecamatan di Kabupaten Maedun sebagai pencacah, pendamping, dan koordinator. Bupati Maedun Haji Ahmad Awami meminta petugas sensus pertanian agar teliti dan tidak sembarangan dalam pengambilan data. Sebab data yang dikumpulkan akan diolah dan dijadikan sumber dalam pengambilan kebijakan oleh pemerintah daerah. Untuk data yang baru, data yang aktif. Karena ini, ini akan mengarahkan satu kebijakan. ST 2023 mencakup tiga jenis usaha pertanian. Usaha pertanian perorangan atau UTP, usaha pertanian lainnya atau UTL, dan usaha perusahaan pertanian berbadan hukum atau UPB. Ketiganya merupakan representasi dari pelaku usaha pertanian di Indonesia, dari yang skalanya kecil hingga besar. Baik, hari ini itu adalah apel pelepasan petugas sensus pertanian 2023 sekaligus penguatan konsep dan pembekalan supaya nanti petugas lapangan pendataan ST 2023 benar-benar turun ke lapangan, mendata sesuai konsep dan definisi yang sudah disampaikan. Jadi datanya nanti bisa sesuai yang diharapkan dan optimal. Untuk mendapatkan gambaran kondisi pertanian secara umum itu di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Madiwung. Jadi kondisi pertanian kita di tahun 2023 itu seperti apa? Mulai dari jumlah petaninya, kemudian nanti struktur petaninya, luas lahan, termasuk nanti sampai produksi dan penggunaan pupuk. Terima kasih telah menonton!